Selamat siang teman-teman Selamat menjalankan Puasa Bagi yang menjalankan Kesempatan kali ini Kita akan membuka groundhouse Waktunya adaptasi untuk sambungan durian kita Yang kita sambung pada tanggal 12 kemarin Ini sudah tanggal 13 jadi waktunya untuk Adaptasi Sebenarnya Kalau proses adaptasi itu Tidak ter Tidak harus Satu bulan ya teman-teman Jadi kita lihat sambungan kita Kalau tidak sampai Satu bulan sudah ada tanda-tanda kehidupan Sudah sambung Itu tidak apa-apa Untuk diadaptasikan Biasanya 25 hari Itu sudah ada tanda-tanda Untuk cara mengadaptasikannya Kita buka groundhouse kita Tapi sedikit demi sedikit Ya teman-teman Kita buka Seperti ini Biasanya Adaptasi ini Kalau saya itu satu minggu Kalau satu minggu kita buka sebelah seperti ini Sambungan tidak apa-apa Tidak rontok Itu berarti sudah siap untuk dikeluarkan Kita masuk saja Seperti ini Ini sengaja saya menyambung sedikit kemarin Hanya untuk tutorial Bagi teman-teman yang Penasaran atau Belajar seperti saya Oh ini ada yang Ada yang rontok teman-teman Rontok satu Sebenarnya sudah sambung teman-teman Sudah sambung Tapi Entras masih hijau Biasanya kalau seperti ini Ini masih ada kemungkinan untuk Brazil Kita biarkan saja Ini mungkin medianya terlalu basah Seperti ini Kita biarkan dulu yang ini Kita tunggu Ada kemungkinan tumbuh tunas Nah ini tidak ada yang besar tunas Maaf tangan saya kotor Habis dari kebun ini tadi Langsung bikin video Buat teman-teman Nah ini sudah bisa tunas juga Tapi di bawah Ini dari Sembilan sambungan Gagal satu Untuk greenhouse-nya sendiri Seperti ini Bagian bawah dikasih pasir Ini berguna untuk Menyerap air Dari dalam tanah Agar air itu tidak naik ke Atau tidak menguap secara langsung Ke Kedalam greenhouse Dan juga Menyerap Air Hasil tadasan dari Greenhouse Sebaiknya Kalau teman-teman ingin membuat Greenhouse Itu dasaran Atau lantai dari Greenhouse itu Diberi Pasir seperti ini Pasir bisa memakai Apa saja Terus Oh iya Lantai Greenhouse ini Diusahakan Kalau bisa Lebih tinggi Dari permukaan tanah Jadi kalau permukaan tanah Itu Agak naik sedikit Di lantainya itu Agak tinggi Dari permukaan tanah Dikarenakan Nanti air hujan itu Tidak langsung Mengalir ke Lantai Greenhouse Diusahakan Lantai Greenhouse itu Dalam keadaan Kering Atau Tidak terkena air Dari luar Jadi bisa Stabil Seperti ini Ini Jenis durian Lokal Semua Biasanya Kalau durian lokal Itu mempunyai Tingkat keberhasilan Yang memang Agak sulit Ya teman-teman Jadi mempunyai tingkat keberhasilan Yang sedikit Lain halnya Dengan montong Kalau montong itu Agak mudah Ya teman-teman Kita buka Seperti ini Kita buka Seperti ini Kalau saya Itu satu minggu Nanti yang pintu itu Yang pintu sebelah ini Kalau sudah satu minggu Itu langsung Kita buka full Saja Tidak apa-apa Kita lihat Hasil sambungan kita Kalau hasil sambungan kita Dalam satu minggu Tidak rontok Itu berarti Dia sudah siap Untuk cara Mengeluarkannya Nanti Hasil sambungan ini Jangan langsung Terkena air hujan Kita teduhkan dulu Kita sempat Kita simpan Di tempat yang teduh Ya Ini maaf Baterainya juga Mau habis teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Atau sudah Menonton video ini Terus Dukung channel ini Agar berkembang lagi Terus subscribe Like Comment Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh